Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen disini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency Apa kabarkan hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja Teman-teman, kita melihat market berada dalam keadaan panik Tidak hanya di cryptocurrency, tetapi berbagai market lainnya mendapatkan dump yang luar biasa besar dalam beberapa waktu terakhir Dan Bitcoin tidak terkecuali, kita melihat dalam 24 jam terakhir terjadi sell off yang sangat signifikan dan ini bukan tanpa alasan Walaupun dari segi price action, kita pernah membahas bahwa potensi kita akan kembali retest area lower range itu selalu ada Dan lower range itu kemungkinan akan berada di area 50-52 ribu dolar Tetapi yang bakal kita bahas di video hari ini, apa yang kira-kira menyebabkan hal tersebut terjadi dengan sangat cepat Dimana kita tadi sempat menyentuh ke area 52 ribuan Dan kira-kira apa yang bisa kita expect dari segi price action Kalau misalnya kalian tertarik akan hal tersebut, stay tune terus sampai akhir video Nah sekarang kita bakal mulai dari market cap terlebih dahulu Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,89 triliun dolar Atau turun sekitar 12,4% Sudah sangat lama ya teman-teman, kita tidak melihat ada penurunan yang sesignifikan ini Hanya dalam waktu 24 jam Dan kalau misalnya kita melihat top 10 coin, sudah jelas semuanya merah Penurunannya ranging antara 10% hingga kurang lebih 19% Bahkan Ethereum sekalipun yang ETF-nya baru disetujui mengalami koreksi yang paling dalam diantara top 10 coin lainnya So itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini Yang pertama teman-teman, dalam 24 jam terakhir Kita melihat ada total 882 juta dolar itu terlikuidasi Dan 86%nya itu datang dari arah long Ini kembali melanjutkan rentetan likuidasi selama beberapa hari terakhir Dengan sangat jelas bisa kita lihat bahwa dalam kurang waktu 1 minggu terakhir Itu terus menerus terjadi likuidasi yang cukup besar dari arah long Kalau misalnya kita totalkan dari seminggu terakhir Itu mungkin sudah range-nya 2-3 miliar dolar Dan ini adalah salah satu event yang sudah, bukan event ya Tapi pergerakan price action yang sudah lama tidak kita lihat teman-teman Terakhir kali kita melihat ada dump sebesar ini mungkin adalah ketika pertengahan tahun 2021 Pada saat itu kita mendapatkan koreksi bahkan hingga 50% Hanya dalam kurang waktu beberapa minggu Apakah itu akan terulang? Who knows, tapi untuk sementara kita bakalan membahas bahwa Sebenarnya yang kita lakukan sekarang itu masih dalam tahap yang cukup wajar Menurut saya pribadi ya teman-teman Bahwa kita masih berada di area 50-52 ribu Itu adalah area lower range Yang harusnya in the short term setidak-tidaknya akan provide some major support So itu adalah yang pertama teman-teman Lalu yang kedua, selain ada long squeeze yang terus menerus terjadi Yang membuat kita melihat penurunan yang signifikan terjadi di Bitcoin Diikuti semacam panic selling dan lain seterusnya Banyak hal yang sedang terjadi di luar sana Yang juga menyebabkan market berada dalam keadaan sentimen yang fear Oke, yang pertama Bahwa Iran dirumorkan sudah bersiap untuk start penyerangan ke Israel Dan ini bisa melebar kemana-mana teman-teman Dan bisa memicu perang dunia ketiga Itu adalah sesuatu yang sangat hangat dibicarakan beberapa waktu terakhir Yang kedua Stock market Jepang atau pasar saham di Jepang Itu mendapatkan drop yang luar biasa dalam Bahkan, kalau misalnya dibaca di sini Jepang stock market, the Nikkei 225 Is set to post its largest two day drop in history Jadi, dua hari penurunan paling dalam sepanjang sejarah Lebih parah daripada Black Monday di 1987 Bitcoin drop 22% Kurang lebih seminggu terakhir Ethereum 31% Kemudian, kita melihat ada isu soal global recession Warren Buffett yang memperparah keadaan dengan menjual Kurang lebih 75,5 miliar dolar saham yang dia punya Dan dia menjual 50% Stake dia di Apple Dan berbagai hal lainnya, teman-teman Yang terjadi di dunia yang sekarang Membuat semuanya berada dalam keadaan yang waspada Dan kita harus katakan juga dengan jujur Bahwa hal ini bisa semakin parah, teman-teman Jadi, kita harus bersiap untuk menghadapi worst case scenario Kalau misalnya teman-teman yang menonton video saya Selama beberapa waktu terakhir Tahu bahwa saya sudah sampaikan berkali-kali Please, teman-teman dalam keadaan market yang seperti ini Hindari leverage Karena leverage akan membawa sesuatu yang Tidak akan pernah kalian bayangkan sebelumnya bisa terjadi ke kalian Yaitu salah satunya adalah portfolio kalian bisa hilang dan menjadi 0 Hanya karena kalian greedy menggunakan leverage Please, hindari hal tersebut kalau kalian tidak mengerti cara menggunakannya Stick to the spot market Saya tahu, pasti portfolio kalian down lumayan dalam Saya juga menjadi korbannya Spotback saya tentunya juga mengalami hit yang luar biasa Tetapi inilah, teman-teman Resiko yang harus kita hadapi sebagai seorang investor Kalau misalnya kalian hanya bisa menjadi seorang investor yang mentalnya baik Ketika market bergerak ke arah yang kalian mau Maka in the long term, kalian kemungkinan besar tidak akan bisa mengambil keputusan dengan baik Karena kalian hanya bersiap untuk kenaikannya Tapi tidak bersiap untuk penurunannya Jadi please jangan sampai kalian termasuk salah satu orang yang mentalnya lemah Tapi mau menjadi investor Terlebih lagi di cryptocurrency Yang volatility-nya sangat tinggi Oke Dan juga Isu terbaru juga bahwa The Fed kemungkinan bisa saja memberikan meeting Emergency Untuk membicarakan Pemotongan suku bunga Secepatnya Saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak Tapi ini adalah rumor yang juga sudah start beredar Teman-teman Ini juga Membawa dampak tentunya yang sangat signifikan Ke stock market Amerika Serikat Yang dalam beberapa hari terakhir Juga telah mengalami sell off yang luar biasa kencang Tapi apa artinya ini Semua ke Price action Kita bakalan bahas nanti dari segi chart Tapi sebelum itu teman-teman Saya ingin ingatkan bahwa Kalau misalnya kalian memang seorang traders Gitu ya Dan kalian Pengen Untuk mencari Satu platform Bisa membantu kalian untuk trading Saya rasa LBank bisa menjadi salah satu pilihan Kenapa? Karena disini teman-teman Kalian ditawarkan berbagai fitur Yang sangat menarik Selain berbagai fitur yang tentunya Kalian perlukan Seperti kalian bisa Trading di spot Trading menggunakan grid Dan kalian juga bisa trading futures Tentunya Disini kalian bisa Menggunakan leverage Bahkan hingga 200 kali Teman-teman 200 kali Sekali lagi Ini tidak untuk semua orang Dan saya tidak pernah menyarankan Teman-teman yang tidak mengerti trading Untuk menggunakan leverage Sebesar itu apalagi Tapi ini adalah salah satu fitur Yang mungkin jarang kalian temukan Di exchange line Leveragenya bisa hingga 200 kali Disini liquidity-nya juga terlihat Cukup tebal Itu sangat membantu tentunya Untuk teman-teman yang merupakan traders Tapi kalau misalnya kalian lebih percaya Kepada para trader yang lebih profesional Dan berpengalaman Kalian juga bisa Untuk menggunakan fitur copy trading Yang disediakan oleh LBank disini Dan hasil kerjasama saya Dengan LBank Untuk teman-teman yang merupakan Pengguna baru nantinya Yang mendaftar dengan link Yang sudah saya sediakan Di kolom description box Di bawah Itu akan bisa memenangkan Rewards Hingga 32 USD Atau kurang lebih 500 ribu rupiah Hanya dengan menyelesaikan Beberapa task simple Yang juga sudah saya Mention syaratnya Di grup telegram Oke Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik Untuk mengikuti semua hal tersebut Memanfaatkan berbagai fiturnya Diikuti juga untuk para pengguna baru Bisa mendapatkan rewards Yang kurang lebih 500 ribu rupiah Silakan langsung saja Mendaftar ke LBank Dengan link yang sudah saya sediakan Di kolom description box Di bawah Oke teman-teman So itu adalah beberapa data Dan berita hari ini Yang ingin saya sampaikan Untuk kalian Sekarang kita masuk Ke chartnya Bitcoin Dan saya akan mulai Dari daily chart Masih ingatkah teman-teman semua Ketika harga Bitcoin Berada di 70 ribu Kurang lebih Satu setengah Atau dua minggu yang lalu Teman-teman Pada saat itu Saya sampaikan secara pribadi Itu bukan saatnya Untuk membeli Teman-teman Bukan saatnya untuk membeli Karena kita nge-retest Ke area 70 ribu Sekaligus Area Angka psikologi Ini akan menjadi Major resistance Dan saya sampaikan pada saat itu Ada dua opsi Yang bisa kita lihat terjadi Apakah ini Akan menciptakan semacam Pullback Atau kembali Sell off Teman-teman Dan kita kembali nge-retest Ke area lower trend line Yang berada di 50 sampai 52 ribu dolar Rupanya Senario itulah Yang terjadi Teman-teman Kita berhasil Untuk breakdown Di bawah 60 ribu Tanpa ada hambatan Yang berarti Dan bahkan Hari ini kita mendapatkan Ada satu Candle bearish Yang sangat panjang Walaupun belum close Ya teman-teman Tapi ini sangat signifikan Penurunannya Bahkan kita sempat Menyentuh ke area 52.200 Nah kalau misalnya Kalian melihat Semua ini adalah Berita buruk Ya saya bisa Wajarin gitu ya Tapi Ya ada satu Atau dua hal Yang menurut saya Bisa kita jadikan Sebagai hal yang positif Setidaknya Yaitu adalah Yang pertama Teman-teman Kita telah kembali Ke area Major-major support Berikutnya Yaitu adalah Area range 50 ribu dolar Nah setelah kemarin Kita bicara Soal signifikansi Dari area 70 ribu Sebagai area Angka psikologi Kali ini Kita nyampe ke Area angka psikologi Berikutnya Yaitu adalah Area 50 ribu dolar Yang harusnya Akan provide Some major support Sama seperti Misalnya Kalau kita menyentuh Area 60 ribu Kemarin Yang walaupun Kalau misalnya kita lihat Area 60 ribu Kemarin itu Memang Tidak berhasil Menghasilkan bounce Tetapi kita hanya Terkonsolidasi di sana Dan kemudian Breakdown ke bawah Nah itulah kenapa Juga teman-teman Di video kemarin Yang saya sampaikan Bahwa Kalau misalnya teman-teman Mau long Dari sekitaran area Di sini Please tunggulah Ada reversal pattern Yang jelas Jangan sampai Teman-teman Masuk Hanya karena Kita telah menyentuh Area 60 ribu Karena itu bukan Sesuatu yang bijak Untuk kalian lakukan Dan terbukti Memang Kita tidak mendapatkan Adanya reversal pattern Di sini Dan kalaupun Kalian anggap ini Sebagai double Bottom Teman-teman Kita tidak berhasil Untuk breakout Dari neckline-nya Nah kita justru Sell off Dan breakdown Di bawah 60 ribu Saya sampaikan Kalau kita breakdown Di bawah 60 ribu Dan close daily candle Di bawah 60 ribu Maka itu bukan lagi Saatnya Untuk Membeli Teman-teman Karena berarti Area 60 ribu Tidak berhasil Kita reclaim Sebagai support Nah kita telah Berhasil untuk Jebol di bawah Area itu Dan teman-teman Berita Yang tentunya Sangat tidak Kita harapkan Adalah Kita mendapatkan Drop Dari 60 ribu Ke hampir 50 ribu Hanya dalam Kurang waktu 2 hari So Yang perlu Saya sampaikan Kali ini adalah Teman-teman Kalian Harus tahu Bahwa Market Itu adalah Tempat Yang Sangat 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 Pandai Untuk Memanipulasi Kalian secara mental Ketika kalian Merasa Dalam keadaan Yang sangat Fear Ketakutan Karena semua Berita di luar sana Itu negatif Oke Biasanya Ini teman-teman Ini makanya ada Quotes Be fearful When others are greedy Be greedy When others are Fearful Bahwa memang Tidak mudah Kita Untuk Menjadi Seorang Yang tamak Ketika Semuanya Terlihat Negatif Tapi itulah Satu cara Yang baik Menurut saya Untuk kalian bisa Menghasilkan Gains yang besar Ketika Panic Terjadi Dimana-mana Sama seperti Ketika Covid-19 Kemarin Terjadi Kita melihat Bitcoin drop Berapa persen Disini Teman-teman Kurang lebih 60% Hanya dalam Kurang waktu Beberapa minggu Semuanya Panikan Semuanya Panic selling Tapi disitulah Peluang terbesar Ada Dan kalau Teman-teman berhasil Membeli pada saat itu Katakanlah Kalian beli di bottom Maka kalian Pasti mendapatkan Gains kurang lebih 1500% Nah Sama juga disini Teman-teman Saya tidak mengatakan Bahwa kita Sudah sekarang Persis di bottom Dan garansi Ini adalah bottom Tidak ada yang bisa Menggaransi hal tersebut Tetapi Kalau misalnya Dilihat dari Segi sentimen Sekarang Teman-teman Itu semuanya Sudah berada Dalam keadaan Panic Ini bukan berarti Selling pressure Atau sell off Tidak bisa berlanjut Bisa aja Kita masih bisa aja Koreksi lebih dalam Daripada ini Tapi harusnya Kita sekarang Sudah jauh Lebih dekat Di bottom Oke Dan Saya rasa Area Rp50.000 Sampai Rp49.000 Di sini Akan Provide Setidaknya Semacam Local bottom Itu adalah Keyakinan saya Sehingga Sekali lagi Kalau misalnya Bicara sebagai Seorang traders Maka saya tetap Selama kita berada Di area major support Yang saya cari Adalah peluang Untuk long Bukan untuk short Tetapi Teman-teman Peluangnya itu Harus Berupa Ada setup Yang rapi Kalau misalnya Kita hanya Menyentuh ke area ini Tanpa ada Reversal pattern Ya saya tidak boleh masuk Sekalipun memang Kita mendapatkan Bounce Dari sini Ya berarti Itu memang bukan Rezeki Teman-teman Oke Kalau misalnya Kita mendapatkan Reversal pattern Dari sini Sudah jelas Itu akan saya manfaatkan Dan saya Expect setidaknya Akan ada Bound Rebound Sorry Dari sana Menuju ke area 56.000 lah Setidak-tidaknya Baru dari sana Kita evaluasi lagi Bagaimana Pergerakannya Apakah terlihat Impulsif Atau tidak Tapi Itu dengan Caratan sekali lagi Kalau ada Setup Reversal Kalau belum ada Please Hindari dulu Oke Please Hindari dulu Jangan Coba-coba Untuk Langsung Menekan long Dan menebak Bottomnya sebelah mana Tanpa ada serap Itu baru kalian Benar-benar Mencoba Menangkap Pisau yang sedang jatuh Oke Dan Kalau misalnya Saya secara pribadi Beropini Teman-teman Apa yang kita Lihat disini Ya Ini memang Hasil dari Berbagai hal Bahwa yang pertama Memang ada Terjadi panic selling Yang kedua Keadaan global Yang Sedang dalam keadaan Fear Baik dari sektor Geopolitik Maupun ekonomi Ini juga Hasil Daripada Long squeeze Yang terjadi Selama berhari-hari Tetapi yang Di sisi lain Kita perlu tahu Bahwa Kita sekarang Telah berada Di area Major support Kita harus secara Objektif Mengatakan hal tersebut Dan akan ada potensi Penemuan local bottom Di sekitaran area range 50-52 ribu Di sini Apakah itu Hanya sekedar Untuk Relief rally Dan kemudian Kembali sell off Atau kita akan Kembali reverse Ke atas Itu persoalan lain Tapi Saya merasa Area disini Harusnya akan Provide some major support Dikarenakan Beberapa hal Yang pertama Kita mendapatkan Ada penyentuhan Lagi lower Trend line Yang telah terbentuk Dari bulan Maret Kemarin Yang kedua Kita juga telah Berada di area Angka psikologis Sekaligus area Horizontal support Yang ketiga Tentunya dari segi Indikator Semuanya juga Telah menunjukkan Area oversold Yang sangat-sangat Ekstrim Kalau kalian menggunakan RSI Kalian menggunakan Stochastic Apapun itu Yang bisa menunjukkan Oversold Maupun overbought Saya sangat yakin Walaupun tanpa saya Buka ini Indikatornya Ini 100% Pasti sudah Dalam keadaan yang Sangat oversold Sehingga ada sedikit Rebound dari sini Itu cukup Make sense Untuk terjadi Sehingga Berangkat dari beberapa Clue tersebut Saya Akan mencari Peluang untuk Long Jika ada Serap Yang Rapi Yang disediakan Untuk saya Tapi sebelum Hal tersebut terjadi Saya tidak akan Masuk ke market Dan please Stay away From leverage Teman-teman Kalau misalnya Kalian tidak mengerti Cara menggunakan leverage Apalagi tidak mengerti Cara trading Itu ya Itu harus saya ingatkan Berkali-kali Supaya teman-teman Tahu Trading itu Bukan sesuatu Yang mudah Dan bisa dilakukan Oleh semua orang Terlebih lagi Dalam keadaan Market yang seperti ini So saya rasa Itu aja sih teman-teman Untuk video hari ini Stay safe Teman-teman Market Dalam keadaan yang serang Tidak baik-baik saja Saya tahu Dan Panic selling ini Bisa berlanjut Saya juga tahu Tetapi Yang terpenting adalah Yang kita perlu ketahui Kemungkinan besar Beberapa tahun dari sekarang Bitcoin Ini Worst case scenario-nya Teman-teman Beberapa tahun dari sekarang Atau 1-2 tahun dari sekarang Bitcoin harusnya Akan berada di harga yang jauh lebih tinggi Daripada apa yang kita lihat Hari ini Itu keyakinan saya So saya rasa Ini adalah hari Salah satu Waktu ya Atau hari-hari Dimana teman-teman Mungkin Perlu Mencari Side hustle Yang lebih banyak lagi Kenapa? Karena Kalian sekarang Dihadapkan Dengan flash sell Altcoin Kesayangan kalian Kemungkinan telah mengalami Koreksi 70 80 Atau bahkan Sudah ada yang 90% Dan Tidak pernah Dalam sejarah Kalian Bisa Mendapatkan Harga Yang jauh Lebih murah lagi Gitu ya Kalau misalnya Memang project tersebut Solid Kalau misalnya Kita sudah bicara Ethereum Sudah bicara Misalnya BNB Sudah bicara Solana Dan lain seterusnya Kalau sudah ada Koreksi 70 80 90% Dan kalian Yakin project tersebut Masih akan bertahan Sampai bertahun-tahun Kedepan Maka No brainers Itu harusnya Bisa menjadi Tempat dimana Kalian menyerok Kalau misalnya Sudah ada Koreksi sedalam itu Saya rasa Itu aja Teman-teman Untuk video hari ini Terima kasih Untuk kalian yang telah Menonton sampai selesai Semoga bermanfaat Untuk kalian semua See you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax